Halo Sobat SG, bertemu lagi dengan kakak Kak Aldi Nah, agak sedikit berbeda pada video pembahasan kali ini Kakak akan coba mengupas materi terbaru Soal bentuk terbaru dari pengetahuan kuantitatif Nah, seperti yang teman-teman sudah ketahui Aturan terbaru yang kita punya saat ini Nanti akan ada yang namanya soal isian singkat Dan di sini kakak akan coba sedikit membahas Gimana sih cara mengerjakan soal-soal yang bermodelkan isian singkat So, check this out Oke, kalau teman-teman perhatikan dari soal ini Kita diberikan sebuah fungsi Ada fx sama dengan x kuadrat min 3x Nah, di sini kita diminta untuk mengerjakan bentuk fungsi komposisinya Nilai dari f dalam kurung f dalam kurung f2 dibagi f dalam kurung f2 dikurangi f2 Nah, di sini mungkin yang sedikit kakak mau coba tekankan Ingat, ini bukan bentuk operasi matematika standar yang kita punya Jadi, kalau teman-teman berharap ini bisa dieliminasi Itu akan salah besar Karena di sini soalnya berkaitan dengan bentuk fungsi komposisi Berarti kita harus selesaikan model fungsi komposisinya satu persatu Nah, di awal kita coba cari dulu nilai dari f2 Ingat, di sini maksud dari f2 ialah nilai 2-nya itu menggantikan posisi x Dalam fungsi fx yang kita miliki Sehingga fungsinya berubah jadi 2 kuadrat Dikurangi 3 kali 2 Nah, dengan demikian kita punya 2 kuadrat itu 4 Dikurangi 3 kali 2 itu 6 Berarti hasilnya jadi negatif 2 Berikutnya, setelah diperoleh nilai f2 Kita coba masukkan kembali fungsinya ke dalam komposisi yang diberikan Kita punya f dalam kurung f2 Nah, di sini tadi f2-nya kita sudah peroleh hasilnya negatif 2 Sehingga fungsinya akan berubah jadi f dalam kurung negatif 2 Kita masukkan kembali Nilai negatif 2 ini menggantikan posisi nilai x-nya Sehingga fungsinya berubah jadi negatif 2 kuadrat Dikurangi 3 dikali negatif 2 Nah, kalau kita selesaikan Negatif 2 dikuadratkan itu hasilnya 4 Kemudian min 3 dikali min 2 hasilnya jadi positif 6 Dan kalau diselesaikan Kita punya nilainya sebesar 10 Dan yang terakhir Kita ditutup untuk mencari f dalam kurung F dalam kurung lagi F2 Nah, yang f dalam kurung f2 Kita sudah dapat sebelumnya Itu nilainya 10 Berarti teman-teman tinggal masukkan saja Rubah bentuknya jadi f10 Sama seperti sebelumnya Kita masukkan nilai 10 ini Menggantikan posisi x Sehingga fungsinya berubah jadi 10 kuadrat Dikurangi 3 kali 10 Nah, 10 kuadrat sendiri Hasilnya 100 3 dikali 10 Itu 30 Nah, disini kesimpulannya kita punya 100 dikurangi 30 Hasilnya jadi 70 Nah, ketika semua variable yang dikutupkan Sudah kita proleh Teman-teman tinggal Substitusikan saja nilai yang sudah kalian dapat Nah, tadi kan bentuk soalnya ialah F dalam kurung F dalam kurung f2 Dibagi F dalam kurung f2 Dikurangi f2 Nah, untuk yang pertama F dalam kurung f dalam kurung f2 Tadi hasilnya ialah 70 Sedangkan yang bawahnya F dalam kurung f2 Itu hasilnya 10 Dan yang terakhir Untuk f2 nya sendiri Kita punya nilainya negatif 2 Nah, jangan lupa Untuk operasi Hitungan matematika yang kita punya Kita harus dahulukan Terlebih dahulu Bentuk pembagian Dibandingkan bentuk Penjumlahan dan pengurangan Nah, dalam hal ini Kita punya 70 bagi 10 Berarti hasilnya jadi 7 Dan kemudian Min ketemu sama min 2 Disini berubah Mananya menjadi plus 2 Sehingga diperoleh Hasil akhirnya Ialah sebesar 9 Nah, jadi angka 9 inilah Yang nanti teman-teman Harus isikan ke dalam Poin isian singkat Yang diminta Oleh Sistem yang diberikan Nah, kurang lebih Seperti itu Teman-teman Model cara Menjawab Soal-soal Uraian singkat Dari sistem UTBK yang terbaru Semoga sedikit banyak Teman-teman dapat Gambaran ke depannya Terkait butuh soal yang seperti ini Dan jangan lupa Tantangin terus channel Untuk Bimbel SG Biar teman-teman Tidak ketinggalan info-info Yang terbaru lain Itu saja dari kakak Thanks for watching Bye-bye Hai Jika kamu merasa video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Like Dan nyalakan lonceng notifikasi Untuk update soal Materi Dan cerita pendidikan lainnya Check description box Di bawah ini Untuk informasi update Seputar Bimbel SG Sampai bertemu Di video selanjutnya Sobat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih